Sebagai upaya pencegahan terhadap bahaya kebakaran, PT. Pertamina EP Aset 5 Tarakanfield menggelar simulasi cara cepat mengendalikan api agar tidak menjadi musibah kebakaran. Di sela waktu upacara, dalam rangka perayaan bulan kesehatan dan keselamatan kerja, PT. Pertamina EP Aset 5 Tarakanfield memperagakan cara mencegah terjadinya kebakaran di hadapan para tamu undangan dan peserta upacara. Dan sesuai dengan klasifikasi kebakaran. Fire blanket khusus untuk memadamkan kebakaran kelas A, yaitu kayu, kain, kertas, plastik, dan bahan lainnya. Dalam simulasi yang juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lamri, PT. Pertamina EP Aset 5 Tarakanfield mengenalkan metode pengendalian api dengan menggunakan blanket fire dan alat pemadam api ringan atau APAR. Safety and Industrial Hygiene Senior Staff, Juang Maradona Irawan, menuturkan, selain berpartisipasi sebagai seksi acara yang terlibat langsung dalam upacara yang diselenggarakan, juga menggelar simulasi kebakaran. Juang Maradona Irawan juga mengungkapkan, dalam simulasi ini pihak Pertamina EP tidak melakukan persiapan khusus, karena sudah memang menjadi tugas dari anggota Safety and Industrial Hygiene dalam mengendalikan kebakaran. Pertamina EP Aset 5 Tarakan berpartisipasi terhadap apel bulat K3 bersama Gubernur Kalimantan Utara, antara lain yang pertama kita menjadi seksi acara yang terlibat dalam komandan apel dan 4 orang komandan peleton, kemudian kita juga berpartisipasi dalam dekorasi, kita juga menyumbang umbul-umbul untuk area lokasi, kemudian kita juga mendemokan untuk penambulangan kebakaran, dan menggunakan selimut api dan alat pemadam api ringan. Pada dasarnya kita sih berkontribusi terhadap sekitar area lokasi kita, sehingga kalau ada terjadi keadaan kebakaran, misalkan di sekitar area lokasi kita, kita siap untuk terlibat. Tapi untuk birokrasi dan koordinasi, karena di kota ini ada pemadam kebakaran kota, yang pastinya pemadam kebakaran kota atau kita singkat PMK, itu turun dulu ke area kebakaran. Jika memang butuh bantuan, berkoordinasi dengan tim kita, Fire Brigade Pertamina EP Tarakan, kemudian kita menuncur ke sana untuk siap membantu memadamkan api.